Jadi di Samarinda saya bilang, saya gak enak kan baru pertama kali ke rumahnya langsung bilang, saya suka anak ibu. Mengaku sebagai artis atau seperti apa? Mengaku lagi ngisi acara gitu. Sebagai artis intinya ya? Ya. Tiba-tiba ada acara, jelasin dong. Gimana? Bro, kok versi kita beda ya? Ah, sama kok. Samarinda sama apa? Kenapa? Oh, oh iya. Selama dia ke Madura, terus saya ke rumah dia, saya ketemu orang tuanya. Diterima gak waktu ke Samarinda, waktu datangin orang tuanya? Diterima, karena waktu itu. Enggak, kata siapa? Anu terjadi perbedaan persepsi ya ternyata antara dua pasangan ini ya? Oke, perjalanan cintanya begitu singkat. Bagaimana untuk persiapan pernikahannya sendiri? Apakah singkat juga? Sudah jelas, singkat juga dong orang ketabung Maret, Juni itu lamaran, langsung ngobrol. Yaudah, nikah aja September. Sampai ada isu-isu hamil. Wah, hamil duluan nih, itu gak benar ya. Bahasa Samarinda yang udah dipahami. Ulun, pujunga. Aku cinta. Acil kintul. Oke, jadi di hari yang berbahagia ini, Adit dan Rinda sudah melaksanakan resepsi pernikahan tepat di kota tepian Samarindana. Mungkin banyak yang masih belum tahu, gimana sih kisah percintaan kalian sampai bisa berakhir di pelaminan hari ini? Ya awalnya tuh ketemu ya. Coba-coba. Awalnya ketemu di bulan Maret, terus Juni tunangan, September nikah. Tahun 2019 ya ya? Karena hal-hal yang lain tidak bisa diceritakan. Berarti... Ya itu singkatnya gitu. Tapi perjalanan panjangnya ya cukup panjang dan gak cukup nanti videonya buat... Mungkin bisa diceritakan itu seperti apa? Dianggap singkat. Karena kan beberapa bulan aja nih ya. Ya pertama kali ketemu tuh di Malang sih. Terus ketemu lagi di Surabaya, tetap singkat ternyata. Ya intinya itu Pak, pertama ketemu di Malang ya. Terus ketemu lagi di Surabaya, saya iseng ajak dia ke Madura. Kenapa bisa sampai diajak ke Madura tuh kenapa? Dia soalnya kepengen banget ke Madura. Jadi yang bener yang mana nih? Gak suka Madura. Maksudnya Madura... Maksudnya jauh gitu. Intinya... Dari Malang ke Surabaya, ke Madura. Terus saya coba ke Madura yuk. Terus dari situ saya kenalin orang tua sebagai paniti acara waktu itu. Tak suruh pakai. Saya pakai baju ML waktu itu. Nih kamu pakai baju majelis lucu. Tapi ternyata pakai baju panitia pun tidak menutupi ke... Wow, wow, wow. Enggak ini bener. Aura ya? Tidak menutupi aura ya? Mungkin semua menantu idaman. Disitulah. Disitulah ibu saya, orang tua saya kenal dia gitu. Sebagai panitia atau sebagai menantu idaman? Masih panitia. Masih panitia ya. Mau diupgrade jadi menantu idaman. Menantu idaman. Baru setelah dia ke rumah saya, akhirnya saya ke rumah dia. Berarti dari Madura beralih ke Samarinda? Ya, tapi saya nggak bilang mau ada maksud. Saya bilang lagi ada acara. Panitia juga masih ya ke doknya? Pengisi acara. Oh, pengisi acara. Masa artis panitia? Oh, jadi artis ya? Oh, jadi artis ya? Oh, jadi bukan sih. Yang tetap denang. Udah burun, udah artis. Oke, terus-terus? Jadi di Samarinda saya bilang, saya nggak enak kan? Baru pertama kali ke rumahnya langsung bilang, saya suka anak itu. Mengaku sebagai artis atau seperti apa? Mengaku lagi ngisi acara gitu. Sebagai artis intinya ya? Ya. Maksa tiba-tiba ada acara? Jelasin dong. Gimana? Bro, kok versi kita beda ya? Ah, sama kok. Tidak, Samarinda-nya kenapa? Kenapa? Oh, oh iya. Nggak, ke Samarinda-nya saya pura-pura ke rumahnya itu berkedok, ada acara. Tapi sebenarnya saya itu mau menegaskan gitu. Cuma nggak enak dong. Nggak, menegaskan apa nih? Saya ada maksud. Kalau artis nggak usah ditegaskan. Oh, nggak usah diulang ya? Pertama sama Rinda itu saya main ke rumahnya untuk mengasih tahu gitu bahwa saya ada perasaan sama anak ibu gitu. Ah, sama ibu? Siapa ibunya Rinda? Anak dia! Anak ibunya! Gitu, jadi karena waktu itu dia juga keadaan dalam keadaan dideketin orang. Saya juga deket sama orang gitu. Yang lagi sudah viral di social media itu ya? Iya. Deket atau sedang menjalin hubungan atau seperti apa? Mungkin bisa dikonfirmasi nih? Ya deket banget sudah mau ke tahap selanjutnya gitu. Tapi? Tapi bertemu ini ya kan? Tidak perlu minum air mahakam ternyata. Katanya harus minum air mahakam biar balik lagi. Ternyata? Ternyata nggak perlu. Hah? Nggak perlu air mahakam. Ya itulah. Pertama dia ke Madura, terus saya ke rumah dia. Saya ketemu orang tuanya. Diterima nggak waktu ke Samarinda waktu datangin orang tuanya? Diterima. Karena waktu itu... Tidak, kata siapa? Anak terjadi perbedaan persepsi ya ternyata antara dua pasangan ini ya? Soalnya di nginep di rumah, nawarkan diri boleh nggak saya nginep di rumah. Terus perempuan saya nggak mau. Terus saya seyakin dari, apa-apa lu? Ini klarifikasi yang bener ya? Karena mungkin bapaknya tuh kayak siapa mas-mas ini gitu. Kok tiba-tiba mau nginep di rumah? Akhirnya jadi nginep di rumah atau di mana? Di hotel mesra. Yang ternyata... Nanti kenal lagi nih kita, ngatain-ngatain. Hotel mesra. Aku cinta hotel mesra. Aku suka nginep di hotel mesra. Kalau midtown, penuh. Ya itu, jadi kita ulang lagi ya. Jadi di awal ketemu tuh Maret. Terus April itu dia saya ajak ke rumah. Saya juga ke rumah dia. Dari situ makin dekat. Akhirnya memutuskan untuk meresmikan hubungan ini ke Jenjang. Lembaran itu tunangan, September. Jadi nggak ada pacaran. Kayaknya kita tak aruf sih. Saya minta arus. Oke. Pertanyaan selanjutnya, kenapa bisa meyakinkan masing-masing dari Rinda maupun juga Adit? Oh ini suami idaman aku. Oh ini istri idaman aku. Gimana itu cara bisa meyakinkan? Kalau dia begitu ketemu saya, kayaknya udah langsung... Masuk jatuh hati ya. Nggak, kalau saya sama dia sih... Tapi beneran pertama ketemu tuh yang disitain tuh agama-agama gitu. Kalau saya... Itu template. Nggak. Kenapa yakin jawabannya adalah... Saya mengalami ini begitu cepat gitu Pak. Kayak nggak sempat mikir, ya kok bisa, kok bisa. Tapi saya merasa dalam waktu yang sangat cepat ini, semua tuh dilancarin gitu. Ada masalah tapi ada jalan keluar. Apa nih, mungkin bisa dikasih kisi-kisi atau mungkin dibocorkan? Salah satunya aja yang mungkin menjadi pengalaman. Kekalahan Pak Jokowi waktu itu. Dia datang bersama Rinda, diteriakin sama Pak Pakku. Masalah dia sama orang sebelumnya, Pak Puji Bayang, kena dan segala-segala. Banyak sih atau... Banyak tapi... Wah, jujuran adalah mas. Nggak, masalahnya ya banyak sih Pak. Mungkin kita nggak bisa bedah satu-satu dan mungkin terlalu... pribadi untuk di-share. Intinya banyak masalah yang... Seberat apapun masalah itu, ada jalan di luarnya. Dan saya merasa... Jadi merasa mubah gitu nggak sih, kayak... Semuanya terlewati begitu aja ya. Nah, makanya kata orang kan kalau memang jodoh... Akan lancar gitu, Pak. Jadi saat saya, kalau ditanya kenapa saya yakin, Jawabannya adalah karena semuanya ini terjadi begitu cepat. Bahkan saya belum sempat mikir ini gimana-gimana. Ya, dan rintangan-rintangan itu seperti dimudahkan gitu. Saya merasa itu adalah petunjuk gitu, Pak. Oke, perjalanan cintanya begitu singkat. Bagaimana untuk persiapan pernikahannya sendiri? Apakah... Sudah jelas, singkat juga dong. Orang ketemu Maret, Juni itu lamaran, Langsung ngobrol, yaudah nikah aja September. Kayaknya dikira bunting, bro. Sampai ada isu-isu hamil. Wah, hamil duluan nih. Enggak, itu enggak benar ya. Jadi, Juni itu tunangan, jadi udah ada ngobrolan, yaudah September aja nikah gitu. Kenapa memilih Samarinda? Karena keluarga saya semuanya di Samarinda. Apakah nanti akan ada sesi resepsi kedua kah? Mungkin di Jakarta. Jakarta tapi privat gitu, Pak. Saya biar bisa ngundang artis-artis. Oh, jadi artis ya? Biar nikahnya didatengin artis gitu. Oh, gitu ya. Padahal di Sogo buat datengin. Ya, intinya kalau di Madura, enggak bikin saya. Tapi akan bikin di Jakarta buat teman-teman gitu. Teman-teman awalnya mau dateng ke Samarinda sih, tapi begitu lihat tiketnya, yaudah. Cukup mahal juga. Jadi saya bilang, udah gak usah dateng yang di Samarinda, nanti aku bikin yang di Jakarta aja buat teman-teman privat gitu. Itu juga kalau ada rezekinya. Ada dong. Oke, sedikit kesan dan juga pesan, berada di kota tepian apa nih untuk Mas Adi? Hati-hati. Kesan saya sih, wah sangat luar biasa sekali Samarinda. Wah, jujur sekali ya. Penataan kotanya sangat rata, jalanan sangat baik, tidak ada ground jalan. Saya cinta sekali kota Samarinda. Terus kulinernya sih, kulinernya... Apa yang paling the best? Wow, ada orang labu dimakan sama nasi. Apa itu? Jadi dia gak suka banget dikasih makan sayur labu, santan, dikacak pakai nasi. Oh, yang diaduk jadi satu ya sama nasinya. Pake sambel. Iya. Kenapa tuh? Labu buat kolak, labu buat kolak. Kenapa dibuat nasi. Dicampur nasi, pakai sambel. Tapi kalau dirasakan sebenarnya, apakah enak atau memang sambel? Loe, loe karena yang masak mamanya dia. Oh, mau gak mau ya? Enggak, tapi jujur kuliner Samarinda, bagi saya itu beberapa masih terlalu unik ya. Terlalu unik maksudnya kayak, serius nih saya pikir diprank gitu kan, nasi sama labu. Anil banget katanya. Bubur dikasih kuah. Bisa masak gak sih orangnya? Ternyata memang begitu. Tim bubur diaduk atau tidak diaduk? Saya tim yang beli buburnya, Mbak. Diaduk. Intinya saya kuliner Samarinda, banyak yang baru rasanya, jadi belum terbiasa. Dan kalau untuk tata kotanya, saya paling suka sih di bagian tepian-tepian itu sih, di bagian mahakam tuh, yang dekat Islamic Center. Waduh, saya suka sekali di bandaranya juga, bandara Samarinda tuh bagus banget. Kayak, mereka tuh cinta, enggak, bandara Samarinda itu memang go green, jadi kalau malam gak ada lampunya. Safe energi, Mbak. Memangnya matan ya? Memangnya matan, bukan gak ada lampunya. Sebenernya trik pemerintah daerah, Pak. Iya. Padahal itu go green airport, Mbak. Itu kesan-kesan saya di Samarinda. Dan saya, dan saya cukup tertarik sih, belajar bahasa Samarinda. Contohnya, mungkin bisa dicontohin sedikit, bahasa Samarinda yang udah dipahami. Ulun, pujunga, aku cinta, ajil kintul. Udah? Udah. Oke, terima kasih tentunya untuk Adi, dan juga Rinda, semoga pernikahannya sama awal, sampai akhir hayat, momis. Amin.